Pake jurus ribuan perak Jadi yang sangin ding-ding kasusnya apa? Kasusnya adalah mati total nih Oke assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan channel saya Andetatum Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanautala Hari ini saya akan memberikan ilmu atau edukasi Bagaimana caranya mengatasi kipas sangin ding-ding Yang mati total Bagaimana cara membaikannya? Silahkan teman-teman diperhatikan Pake jurus ribuan perak Jadi anda cuma ganti kapasitanya doang 1, 2, 3 colok Nah disini bergetar teman-teman nih Pada saat kita colokin Pada saat kita colokin disini bergetar Getar doang nih Getar doang Ininya getar doang teman-teman Gak muter sama sekali ya Teman-teman lakukan adalah anda cek dulu perkabelan Anda cek dulu perkabelan Tidak boleh satupun ada kabel yang putus Kita cek dulu disini Kita bongkar ini ya Ini kita bongkar Kita bongkar Kita harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus Di area sini Kita bongkar dulu nih Jadi ini kipasannya bergetar ya Kipasannya ada getaran Tapi dia gak muter Ini kita bongkar baut ini Bongkar Tarik Nah bongkar Tarik Nah bongkar Teman-teman Dicek disini Cek perkabelan disini teman-teman Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus Kalau ada kabelnya solder Anda bisa sambung langsung teman-teman Jadi gak usah pakai solder Ini aman ya Aman Selanjutnya kita pasang lagi Kita pasang lagi Seperti semula Membantu anda semua Nah Setelah anda sudah pastikan tidak ada satupun perkabelan disini ada yang putus Anda sudah pastikan tidak ada satupun perkabelan disini yang putus Oke Teman-teman lanjut kesini nih Ini dibongkar Nah ini dibongkar nih Carang bongkarnya gampang Ini kan ada baut nih Ada baut Apa nih Ada penutup Penutup balingnya ini anda putus ke kanan ya Ke kanan atau secara jarum jam Ke kanan atau secara jarum jam Setelah dapet Ininya ditahan seperti ini Tahan Tahan pakai jempol Kemudian tarik ke belakang Tahan pakai jempol Tarik ke belakang Digoyang-goyang Nah Kayak gini Kelepas ya Tahan pakai jempol Tarik ke belakang Kemudian teman-teman buka ini Nah ini dibuka nih Pengunci jaringnya ini dibuka Nah kebuka ya Ke kiri atau berlawanan arah jarum jam Ke kiri Ke kiri ya Ke kiri atau berlawanan arah jarum jam JDR Tarik jaringnya Nah Seperti ini Kemudian apa Teman-teman buka ini nih Buka Pengunci ngalor ngidulnya Atau tali pocongnya nih Ini dibuka ya Goyang kanan Goyang kiri sambil tarik Goyang Nah seperti ini Nanti dia akan dilepas ya Goyang kanan Goyang kiri sambil ditarik Ke gambar ya Ini udah Kemudian teman-teman buka ini nih Nih Ininya dibuka Ininya dibuka nih Kita butuh Obeng min Masukkan obeng min seperti ini Masukkan ya Masukkan kemudian masukkan jempol Masukkan jempol jDR Masukkan jempol jDR Nah nanti dia akan dibuka Nah Nah Kelepas ya Oke Ini kan ada spinnya dia nih Ada tinggal di songkel nih Ya Masuk songkel Masuk songkel Kelepas dia kan Nah Satu Dua Tiga Ya tiga botinya kita bongkar Satu Dua Tiga Ini kita bongkar dulu teman-teman Nah Terima kasih yang udah ngasih jempol Sangat mudah Gak perlu beli kipas angin baru Lakukan yang termudah Termurah dahulu Dan yang bisa dilakukan Terlebih dahulu Bongkar Nah Kemudian ini juga dibongkar Teman-teman Kalau enggak ntar aja dulu dah Ini dulu dah ya Kita tetesin dulu Titik atas ini nih Titik atas ini Kita tetesin dulu Titik atas ini Kita tetesin dulu Kalau di titik atas Di tetesin ini udah sembuh Berarti kita tinggal lakukan Pencolokan Atau kita colokin Ambil minyak kaya putih bang Nih minyak kaya putih Harganya Rp7.000 nih Nah Rp7.000 kita butuh Tiga tetes lah Atau empat tetes Buka minyak kaya putih Tetesin disini teman-teman nih Kita tetesin di asnya sini ya Tetes Tes 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 Tiga tetes Tarik atas Puter Nah Nah Tarik atas puter Ya Kalau berat ini bisa menyebabkan Kipas angin anda jadi Enggak muter ya Oke Sekarang kita akan Testing ya Kita akan testing Apakah kipas anginnya Sudah normal kembali Atau tidak Perhatikan baik-baik Kita pasang balingnya Teman-teman Pasang balingnya Kemudian kita colokin Perhatikan baik-baik Colok Satu 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 putih tetep aja dia nggak bisa muter kalau misalnya kipas anginnya bergetar ya kipas anginnya bergetar kemudian dia udah kita tetesin pakai minyak kaya putih dia nggak muter juga temen-temen lakukan jurus yang kedua ya apa itu temen-temen ganti barang ini nah nih ganti barang ini temen nih namanya apa namanya adalah kapasitor ya namanya apa namanya adalah kapasitor nih kita ganti kita ganti barang ini namanya adalah kapasitor temen-temen nah ini kita ganti dulu barang ini temen-temen ya kita ganti dulu barang ini nih semoga teman-teman nangkep ya ini namanya adalah kapasitor Hai harganya pun ribuan perak ya ini kita ganti dulu coy kita ganti barang yang namanya kapasitor ya masangnya bolak-balik tidak apa-apa ya kita tes lagi ini yang namanya buang takkan tes lagi apakah sudah muruk atau tidak perhatikan baik-baik dan baik-baik satu dua tiga colok-colokin ya colok nah kemudian kita colok kita apa namanya kita putar satu woyai muter ya muter temen ya nah nih sudah muter nih Hai tiga dua satu nah nol oke muter ya sudah muter temen nih cabut 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 nah sudah muter nah nih tandanya apa tandanya masalah sudah tuntas temen-temen informasi buat temen-temen yang ingin tahu bengkel andre Tatum dimana ketika jadi Google maaf Andre Tatum